First kiss atau kecupan pertama adalah sesuatu yang berharga bagi beberapa orang. Banyak dari mereka yang sangat menjaga kepada siapa first kiss tersebut akan mereka berikan. Oleh karena itu, banyak yang pastinya masih ingat siapa first kiss mereka. Tapi bagaimana kalau kamu kecolongan? Bagaimana jika ada yang mengecup kamu tanpa persetujuan kamu? Mungkin kamu akan marah atau bahkan kecewa ketika akhirnya tahu. Tapi ternyata, sekitar 78% manusia di dunia dilaporkan pernah kecolongan first kiss mereka. Hanya 30% manusia yang tahu kalau mereka telah kecolongan. Dan karena kecupan kecil tanpa rasa tersebut, sekitar 10.000 manusia telah kehilangan nyawa setiap tahunnya. Ini dia pelakunya. Ini dia yang suka diam-diam mengecup. Ini dia yang diam-diam membunuh banyak manusia. Ini adalah Triatoma alias Kissing Bug. Pada awal abad ke-19, Charles Darwin membuat salah satu laporan pertama tentang keberadaan Kissing Bug di Amerika dalam jurnal The Voyage of the Beagle yang diterbitkan pada tahun 1839. Dalam satu insiden yang dicatat pada tanggal 26 Maret 1835, Charles Darwin menuliskan, Setelah melintasi sungai Lujan di Argentina, kami memutuskan tidur di sebuah desa di Pampas di Provinsi Mendoza. Saya mengalami serangan dari Ben Cuca, serangga hitam besar yang cukup terkenal di Pampas. Sungguh menjijikan ketika merasakan serangga lembut tak bersayap yang panjangnya sekitar 1 inci ini merayapi tubuh. Serangga besar ini menghisap darah kami. Sebelum menghisap, tubuh mereka rata dan kurus. Tapi kemudian menjadi bulat dan membengkak karena penuh darah. Mereka mudah hancur dalam keadaan bengkak ini. Ternyata, serangga ini juga terdapat di Chile dan Peru. Kami menangkap beberapa serangga yang perutnya kosong. Serangga ini seperti tidak takut. Bahkan ketika diletakkan di atas meja dan dikelilingi oleh orang-orang, jika disodorkan jari, serangga itu akan segera menjulurkan mulut penghisapnya dan menghisap darah jika dibiarkan. Tidak ada rasa sakit yang segera terasa ketika mulut serangga menusuk kulit untuk menghisap darah. Kemudian tubuhnya berubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari datar menjadi bentuk bola. Kami menyimpan serangga gemuk berisi darah ini untuk diamati. Mereka tetap gemuk selama 4 bulan penuh. Namun, akan kembali menghisap darah setelah 2 minggu pertama tanpa menunggu perutnya kempes. Serangga Bencuca yang disebut oleh Darwin, diidentifikasi oleh Richard Keynes sebagai Triatoma Investans. Yang juga biasa disebut Triatomine alias Kissing bug, anggota dari subfamili Triatomine dari famili serangga Reduvidae. Triatomine diklasifikasikan menjadi 5 tribe atau suku dan 15 genus yang mencakup 147 spesies yang telah dideskripsikan. Sebagian besar diantaranya berkembang secara eksklusif di dunia baru atau hanya ditemukan di benua Amerika. Namun, spesies dan subspesies Triatoma rubrofasiata tersebar hingga ke seluruh dunia, kecuali Antartika. Kemungkinan besar penyebarannya terjadi di kapal, melalui aktivitas pariwisata dan perdagangan. Beberapa subspesies dari Triatoma rubrofasiata hanya ditemukan di Asia. Secara sekilas, semua anggota subfamili Triatomine terlihat mirip dengan beberapa kepik yang ada di sekitar kita. Tapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, spesies Kissing bug yang ada di Asia hanya satu, yaitu Triatoma rubrofasiata. Tapi memang, penampilan Kissing bug mirip dengan Assassin bug. Ini karena mereka merupakan bagian dari famili Reduvidae. Namun, tidak seperti Assassin bug yang dianggap bermanfaat di kebun karena memakan hama, Kissing bug justru dianggap sebagai hama, dan diet sebagian besar spesies adalah darah vertebrata. Meskipun dinamakan Kissing bug, mereka tidak benar-benar nge-kiss atau mengecub. Mereka menusuk kulit untuk menghisap darah. Seperti nyamuk? Iya, seperti nyamuk. Lebih tepatnya, seperti nyamuk yang rajin nge-gym dan pakai steroid. Serangga ini memiliki beberapa nama yang berbeda di banyak negara. Yang paling populer adalah Kissing bug. Tapi mereka juga disebut sebagai Conos bug, vampire bug, triatomine, atau bloodsucker bug. Tapi kalau mereka menghisap darah, kenapa dinamakan Kissing bug? Ini karena banyaknya laporan kalau serangga ini lebih memilih menghisap darah pada area di sekitar mulut. Dan karena kebanyakan mereka adalah nocturnal, mereka menghisap darah saat korban mereka sedang tidur. Ketika menghisap darah, gigitan mereka tidak terasa sama sekali. Dan kebanyakan korban yang digigit mungkin tidak sadar bahwa mereka telah digigit. Sama seperti nyamuk, Kissing bug menggigit sambil menyuntikkan air liur mereka yang memiliki sifat anestesi atau bius ke dalam kulit. Sehingga membuat kulit mati rasa untuk sementara. Namun, tidak seperti nyamuk yang cuma betina yang menghisap darah, baik Kissing bug jantan atau betina sama-sama menghisap darah. Biasanya diperlukan waktu antara 20 hingga 30 menit untuk memenuhi perut mereka. Pada beberapa spesies, perut mereka bisa membengkak hingga berkali-kali lipat. Setelah selesai menghisap darah, biasanya akan terlihat 2-15 bekas gigitan di satu area. Dan air liur yang mereka tinggalkan mungkin akan menyebabkan alergi, kemerahan, dan bengkak. Pada masa ini, agak sulit membedakan gigitan Kissing bug dengan gigitan serangga lain. Perbedaan akan terlihat setelah muncul iritasi kulit ringan atau bahkan infeksi. Selain mulut, tergantung waktu dan kesempatan, Kissing bug dapat menghisap darah pada area ujung mata, ketiak, dan bagian tubuh lain. Mulut menjadi target utama karena biasanya manusia mengenakan piyama atau menutup tubuh mereka dengan selimut ketika tidur, sehingga hanya menyisakan kepala. Biasanya, gigitan mereka tidak berbahaya. Namun, ada beberapa laporan yang menyebutkan gigitan mereka dapat menyebabkan reaksi alergi yang menyebabkan gatal. Intensitas gatal dapat berbeda-beda. Pada penderita alergi yang akut, rasa gatal yang disebabkan oleh air liur serangga ini bisa sangat hebat, membuat penderita menggaruk dengan keras dan menyebabkan hancurnya jaringan kulit yang akan mengundang infeksi. Reaksi alergi lain terhadap gigitan dikenal sebagai anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang mengancam jiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Anafilaksis dapat menurunkan dekanan darah hingga ke tingkat yang berbahaya dan membuat penderita sulit bernafas. Pada kasus yang sangat langka, reaksi alergi dapat menyebabkan kegagalan jantung yang berujung pada kematian. Tapi selain reaksi alergi dari gigitan, ada bahaya lain yang dibawa kissing bug ketika mereka menghisap darah. Bahaya tersebut adalah penyakit cagas. Tapi bertentangan dengan informasi yang terlanjur populer dan beredar di mana-mana, sesungguhnya penyakit cagas tidak diteluarkan oleh kissing bug melalui gigitan. Penyakit yang dibawa serangga ini berasal dari ee atau pipis mereka yang mengandung tripanosoma cruci, protozoa parasit yang menjadi penyebab utama penyakit cagas. Setelah kissing bug selesai menghisap darah, ia akan ee di kulit kamu. Nah, parasit yang menjadi penyebab penyakit cagas terdapat pada ee tersebut. Biasanya, orang tanpa sadar akan menggaruk apapun yang gatel saat sedang tidur. Nah, seperti nyamuk, selepas kissing bug menggigit, rasa gatel kemungkinan besar akan muncul. Dan bila digaruk, sejumlah kecil ee tersebut bersama dengan apa yang terkandung di dalamnya akan masuk ke dalam goresan pada kulit dan meresap ke dalam aliran darah. Penyakit cagas adalah penyakit zoonosis. Penyakit ini menyebar antara spesies dari binatang ke manusia dan sebaliknya. Jadi, secara praktis, penyakit cagas juga dapat disebarkan melalui hewan peliharaan, termasuk binatang ternak. Jadi, para pecinta binatang atau yang punya hewan peliharaan, jangan lupa cuci tangan setelah pegang-pegang ya. If not detected early, cagas disease can cause serious problems in the heart and digestive systems and can even be fatal. It affects as many as 7 million people, most of them from low income communities with limited access to health care. Secara umum, cagas adalah penyakit kronis yang dapat bertahan lama jika tidak segera ditangani. Penyakit ini akan mempengaruhi jantung dan menyebabkan komplikasi pada organ pencernaan. Gagal jantung dapat dipicu oleh penyakit ini. Penyakit cagas membuat jantung membengkak dan melemah, hingga tidak lagi kuat menampung dan memompak darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pada tahun 1909, seorang dokter Brazil, Carlos Cagas, menemukan bahwa serangga ini bertanggung jawab atas penularan tripanosoma cruci ke banyak pasiennya di La Sanzi, sebuah desa yang terletak di tepi sungai São Francisco di Minas Gerais. Masyarakat miskin yang tinggal di sana mengeluhkan beberapa serangga yang mereka sebut Barbero yang sering muncul dan menyerang pada malam hari. Belakangan, Carlos Cagas mengidentifikasi serangga Barbero sebagai anggota keluarga Triatomain, tepatnya Triatoma Investans. Setelah mengetahui kebiasaan dan kelimpahannya di seluruh tempat tinggal manusia di wilayah tersebut, Carlos Cagas menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut biologi selengkapnya dari Barbero dan potensi penularan beberapa parasit ke manusia atau ke vertebrata lain. Dokter Brazil lain, yaitu Herman Lent, yang juga merupakan mantan murid Carlos Cagas, ikut terjun dan melanjutkan penelitian Barbero yang telah dimulai oleh Carlos Cagas. Bersama dengan Peter Wigodzinski, mereka membuat revisi penelitian Triatomini yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Penelitian terbaru menjelaskan, sebanyak 138 spesies Triatomain berpotensi menularkan Tripanosoma cruci ke manusia. Namun, ada 5 spesies yang dinyatakan sebagai faktor utama yang paling berperan secara epidemiologis, yaitu Triatoma infestans, Rodnius prolixus, Triatoma dimediata, Triatoma brazilensis, dan Panstrongilus megistus. Gejala penyakit Cagas kerap berubah seiring perkembangan infeksi. Pada tahap awal, gejala biasanya tidak ada atau hanya muncul gejala ringan seperti demam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, atau pembengkakan di lokasi gigitan. Setelah 4 hingga 8 minggu, individu yang tidak kunjung diobati akan masuk ke fase kronis. Akan tetapi, meskipun dalam fase kronis, banyak kasus yang melaporkan ketiadaan gejala yang signifikan. Hanya 45% orang dengan infeksi kronis mengembangkan penyakit jantung dalam kurun waktu 10 hingga 30 tahun setelah gejala awal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. 20% penderita akan mengalami komplikasi sistem pencernaan, termasuk pembengkakan kerongkongan atau pembengkakan usus besar. Sementara, hingga 10% penderita mungkin akan mengalami kerusakan saraf. Pada penderita kronis, kerusakan organ jangka panjang akan berkembang selama bertahun-tahun karena replikasi parasit yang tanpa henti yang memicu kerusakan sistem kekebalan tubuh. Pada awal perkembangan penyakit, Tripanosumacruci sering ditemukan di jaringan otot jantung. Seiring berjalannya waktu, jantung akan membesar dan sebagian besar serat otot jantung digantikan oleh jaringan parut dan lemak. Area paradangan aktif tersebar di seluruh jantung dan masing-masing menampung sel imun inflamasi yang biasanya adalah makrofag dan sel T. Pada tahap akhir, parasit jarang terdeteksi di jantung atau mungkin tetap ada tapi dalam jumlah yang sangat rendah. Penyakit jagas kronis dapat menyebabkan hilangnya ujung saraf secara besar-besaran. Pada jantung, hal ini dapat menyebabkan aritmia dan disfungsi jantung lainnya. Pada usus besar dan kerongkongan, disfungsi organ akan menyebabkan hilangnya kendali saraf. Ini dapat mengganggu pergerakan makanan melalui saluran pencernaan yang dapat menyebabkan penyumbatan esofagus khusus besar dan terbatasnya suplai darah. Penyakit jagas cukup umum terjadi di beberapa bagian Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di mana diperkirakan telah menginfeksi sekitar 8 juta orang. Oleh karena itu, penyakit jagas biasanya disebut American Trypanosomiasis. Penyakit ini harus dideteksi sejak dini dan segera ditangani. Karena pada penderita kronis, parasit sudah terlalu menyebar sehingga kemungkinan sembuh sangat kecil. Mereka hanya bisa menunggu pasrah hingga salah satu organ tubuh berhenti bekerja. Triatomain atau kissing bug tumbuh subur di lokasi perumahan yang buruk, seperti pada rumah yang berdinding lumpur dan beratap jerami. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan kondisi rumah seperti itu memiliki risiko paling besar untuk tertular. Karena hal ini, upaya peningkatan kesehatan masyarakat untuk mencegah penularan Trypanosoma cruci telah menghasilkan penurunan jumlah infeksi baru dan telah menghentikan sepenuhnya penularan parasit yang dibawa oleh serangga triatomain. Negara-negara di mana penyakit jagas sangat umum terjadi juga telah mulai melakukan screening darah untuk mendeteksi penyakit ini. Meskipun demikian, kasus baru penyakit jagas bawaan yang ditularkan secara vertikal seperti dari ibu ke anak masih bisa terjadi. Penularan vertikal lain seperti melalui transfusi darah dan transplantasi organ juga dapat terjadi. Meskipun dampaknya mengerikan, penyakit jagas sesungguhnya adalah efek yang cukup langka yang dibawa oleh kissing bug. Tidak semua orang yang digigit kissing bug akan terkena penyakit jagas. Dan meskipun kissing bug adalah vektor potensial Trypanosoma cruci tidak semua kissing bug membawa parasit ini. Hanya sekitar 50% spesies yang diperkirakan terinfeksi parasit Trypanosoma cruci. Dan kamu hanya akan tertular penyakit jagas jika kandungan ee dari serangga yang terinfeksi kamu garuk. Sehingga parasit dapat masuk ke dalam sistem tubuh. Daerah endemik penyakit jagas membentang dari Amerika Serikat bagian selatan hingga Chile bagian utara dan Argentina. Dengan Bolivia, Argentina, dan Paraguay menunjukkan prevalensi penyakit tertinggi. Di wilayah Amerika Latin, penyakit jagas adalah penyakit endemik di 21 negara. Di daerah-daerah tersebut, upaya pengendalian vektor dan screening darah sangat digincarkan. Oleh karena itu, infeksi dan kematian tahunan telah berhasil dibatasi hingga sebesar 73% dari puncaknya pada tahun 1980-an hingga 2010. Penularan melalui serangga vektor dan transfusi darah telah sepenuhnya dihilangkan dalam kurun waktu antara 1997-2006. Namun, saat terjadi krisis kemanusiaan di Venezuela, penularan vektor mulai bermunculan dan terjadi lagi di beberapa wilayah. Walaupun angka penyakit jagas yang ditularkan melalui vektor telah menurun di sebagian besar Amerika Latin, angka penyakit yang ditularkan secara oral telah meningkat. Kemungkinan karena meningkatnya urbanisasi dan penggunulan hutan yang membuat serangga yang telah terinfeksi mendekat ke pemukiman manusia dan secara langsung mengubah distribusi beberapa spesies terkait. Penyakit jagas yang ditularkan secara oral menjadi perhatian khusus di Venezuela di mana 16 wabah telah tercatat antara tahun 2007 hingga tahun 2018. Penyebaran secara oral dapat terjadi dari konsumsi buah atau sayuran yang telah terkontaminasi ee serangga atau mamalia yang terinfeksi. Inilah sebabnya mencuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi dan memasak daging hingga matang sangat-sangat dianjurkan. Tripanusumakrusi juga dapat menjangkiti binatang liar ataupun binatang peliharaan termasuk binatang ternak. Ada lebih dari 100 spesies mamalia di seluruh wilayah Amerika Latin yang dapat terinfeksi Tripanusumakrusi. Semuanya dapat terinfeksi melalui vektor ataupun secara oral. Tapi umumnya berawal dari entomophagus atau insectivora alias pemakan serangga seperti oposum, armadillo, marmoset, kelelawar, berbagai hewan pengerat, kucing, dan anjing. Mamalia yang lebih kecil terinfeksi karena memakan serangga yang telah terinfeksi. Mamalia yang besar terinfeksi karena memakan mamalia kecil yang telah terinfeksi. Dari awal penyebarannya, daerah pedesaan di Amerika Latin dengan kondisi rumah di bawah standar adalah surga bagi serangga yang terinfeksi Tripanusumakrusi. Jadi, penyakit cagas sangat terkait dengan penyakit pedesaan. Hanya orang desa yang dapat terkena penyakit itu. Penyakit kampungan. Tapi, itu dulu. Migrasi internasional telah membantu menyebarkan penyakit ini ke banyak negara non-endemik, terutama ke Amerika Utara dan Eropa. Seperti pada tahun 2020, di mana sekitar 300 ribu orang yang terinfeksi telah teridentifikasi di Amerika Serikat. Sebelumnya, pada tahun 2018, diperkirakan sebanyak 30 ribu hingga 40 ribu warga Amerika Serikat didapati menderita kardiomiopati cagas setelah analisis lab. Sebagian besar kasus di Amerika Serikat terjadi pada imigran dari Amerika Latin. Namun, belum tentu keseluruhan dibawa langsung dari Amerika Latin. Ada dugaan kalau penularan secara lokal juga terjadi. Banyak spesies serangga triatomine atau kissing bug memiliki siklus infeksi yang berkelanjutan antara vektor serangga dan hewan reservoir. Mempermudah penyebaran penyakit cagas di daerah yang tidak terkontrol kebersihannya. Pada tahun 2013, biaya pengobatan untuk penderita penyakit cagas di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 900 juta US Dollar per tahun, termasuk biaya perawatan dan biaya peralatan medis seperti pacemaker atau alat pacu jantung. Pada tahun 2019, penyakit cagas telah menjangkiti sekitar 68 ribu hingga 123 ribu orang di Eropa. Spanyol memiliki prevalensi penyakit yang tertinggi yang diperkirakan antara 50 ribu hingga 70 ribu orang. Ini merupakan salah satu kasus paling besar di Eropa. Karena pola imigrasi yang berbeda, prevalensi penyakit ini juga sangat bervariasi di negara-negara Eropa. Italia memiliki prevalensi tertinggi kedua diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Jerman. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita perlu khawatir? Menurut sebuah artikel di yankes.kemenkes.go.id belum ada laporan mengenai penyakit cagas di Indonesia. Namun, menurut jurnal yang ditulis oleh Dr. Hewan Rizka Novita yang juga merupakan peneliti di Puslit Bank Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbang Kementerian Kesehatan RI, infeksi triatoma di Asia Tenggara termasuk di Indonesia belum banyak dilaporkan. Kondisi ini seharusnya membuat kita waspada terhadap ancaman timbulnya penyakit emerging atau re-emerging yang dapat disebabkan oleh triatoma. Hal ini seharusnya menjadikan tingkat kewaspadaan terhadap ancaman timbulnya penyakit-penyakit tersebut dengan membuat suatu early warning system sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai setinggi-tingginya. Dengan kata lain, meskipun belum ada kasus infeksi dan kematian, pengetahuan akan vektor, reservoir, dan dampak dari Tripanosumacruci akan sangat bermanfaat untuk membekali diri kita agar dapat menyikapinya di kemudian hari. Jangan lupa like, Intro Memang akan sulit mengetahui dari mana datangnya gigitan apalagi jika yang menggigit sudah hilang saat kamu bangun tidur namun beberapa ahli menyarankan untuk memeriksa bawah meja samping tempat tidur atau di sela-sela kasur karena mereka tidak akan kabur terlalu jauh dengan perut penuh darah jika menemukannya, tetap puas pada jangan menyentuh dengan tangan kosong gunakan alat atau gunakan sarung tangan karet jika ada ambil serangga tersebut dan masukkan ke dalam wadah kemudian bersihkan area yang telah disentuh serangga tersebut dengan bleach atau pemutih setiap tanggal 14 April, WHO mengingatkan dunia akan keberadaan penyakit cegas menyadarkan kalau penyakit endemik Amerika Latin ini perlahan menyebar dan merenggut banyak jiwa penyakit endemik ini sudah diambang mata memang penyakit cegas yang dibawa oleh kissing bug belum dilaporkan keberadaannya di Indonesia tapi seperti yang dokter hewan Rizkanovita sebutkan dalam jurnalnya harus ada semacam early warning system atau peringatan dini yang dapat diterima segala lapisan masyarakat untuk membekali diri dengan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi dan menghindari penyebaran penyakit yang dibawa oleh serangga tertentu semoga informasi dalam video ini dapat membantu teman-teman sekalian tentang apa, mengapa dan bagaimana serangga ini bisa mempengaruhi kehidupan manusia semoga di kemudian hari video ini dapat membantu memberikan kejelasan diantara kekalutan informasi yang terlanjur disebarkan semoga kita semua tetap diberikan kesempatan menikmati kesehatan pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria minyaw burun-burun si kukus myong ambe'na londong alo liberation force liberation guild fadil air dinul sayang firda rival fire rival fire rival fire mana saya tahu dipalof azizah faiha ufairah agatan isek agatan isek dalilah jadi pacarku mau gak antok kamil bebang bahas nautilus dong jejak publisher papahnya nashwa alhuma trisa tokitak arintek lampung arintek lampung arintek lampung ejas jas hujan barma junun toko laundry bagus arnot suar di ningrat doain aku cepat kaya dan nikah yusril andri gerej w3 kopi lambada adventure ayangku riani rahayu itong sayang tasya silasi pembual papahnya moza toko de lingyu karanggupito chandra salai dan juragan muntois shopee muntois underscore subscribe youtube chandra salai kzenka 95 pink vet clinic and pet shop bima ntb kukini bqb kukini bqb kukini bqb revaldi sayang layla aku sayang sekar mnj makasar wafi tanggira madika gansgami ragdoll number one ragdoll number two ecol pacarnya kim chai won dan kamsa aromatik rokan hulu terima kasih telah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada alam semenit jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video disana teman-teman bisa menemukan segala jurnal literatur dan referensi saya dalam menyusun naskah jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan share karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjijikan dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati